Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambu Tanah Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bagaimana cara membuat papaya yang saya tanam di polybag ini Supaya berbatang pendek dan menghasilkan buah yang banyak Nah inilah tanaman papaya yang saya tanam di polybag Kali ini saya akan melakukan bagaimana cara membuat papaya ini berbatang pendek dan menghasilkan buah yang lebat Yang pertama-tama kita lakukan adalah yang pastinya tanaman papaya yang kita tanam Papaya betina artinya papaya yang menghasilkan buah Nah seperti ini contohnya, di mana papaya ini sudah menghasilkan calon buah seperti ini Nah untuk menjadikan papaya berbatang pendek dan menghasilkan buah yang lebat perlu kita lakukan beberapa cara Cara yang kita lakukan adalah melakukan pemotongan maupun pemengkasan batang maupun tunas papaya ini Kita potong batang maupun tunas papaya ini Untuk batang yang akan kita potong adalah Batang yang paling bawah Artinya kita sisain 3 tangkai daun mulai dari bawah Satu, dua, tiga Jadi yang kita potong pas di sini Nantinya setelah kita potong Di mana dari tangkai daun ini akan muncul tunas baru Nah dari sini Jadi yang kita potong adalah di sini Nah untuk melakukan pemotongan bisa menggunakan pisau kater Bisa juga pakai gunting seperti ini Nah kita lakukan pemotongan seperti ini Nah selanjutnya Kita diamkan beberapa minggu Papaya papaya ini Dan setelah keluar tunas baru dari tangkai daun ini Atau ketiak daun ini Nanti akan kita sisain satu tunas Kita pilih tunas yang sehat perkembangannya Dan selama Dalam proses Keluarnya tunas Kita lakukan perawatan Seperti penyiraman Pemupukan Pada papaya ini Nah setelah saya lakukan Pemotongan batang maupun tunas papaya ini Beberapa minggu yang lalu Dan saya diamkan Hasilnya seperti ini Dimana sudah menghasilkan Tiga tunas baru Satu Dua Tiga Dan selanjutnya Akan kita buang Dua tunas Dan kita sisain Satu tunas Dan kita pilih tunas yang Subur Atau Yang layak Untuk kita pelihara Nah untuk kali ini Akan saya sisain Tunas yang Paling besar Nah yang ini Akan saya sisain Jadi selanjutnya Akan kita buang Dua buah tunas Nah tunas yang ini Seperti ini Kita gunting aja Bisa pakai pisau kater Seperti ini Nah Jadi yang kita sisain Cukup satu Tunas Nah seperti ini Ini penampakannya Dan selanjutnya Kita lakukan Perawatan Secara rutin Seperti penyiraman Penghubukan Pada Papaya ini Papaya yang saya tanam Di polybag ini Dan Hasil atau perkembangannya Akan kita tengok Beberapa bulan ke depan Nah setelah saya Saya lakukan Pemangkasan Mampu pemotongan Batang Atau tunas Papaya ini Beberapa bulan yang lalu Dan saya lakukan Perawatan rutin Seperti Penghubukan teratur Dan Penyiraman Yang teratur Inilah perkembangan Papaya Yang saya tanam Di pot Dengan Pemotongan Atau pemangkasan Tunas Menghasilkan Buah yang lebat Dan Buah yang banyak Serta Berbatang pendek Hasilnya seperti ini Ini adalah Bekas Pemangkasan Atau pemotongan Tunas Yang saya lakukan Dan setelah Mengeluarkan Beberapa tunas Saya Belihara Cukup Satu tunas Dan hasilnya Seperti ini Saya tanam Di pot Dan hasilnya Luar biasa Menghasilkan Buah yang Lebat Jadi cukup Sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih